Intro Jumpa lagi bersama saya di The Gias Channel Pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang Rabu Abu Dan juga tentang laku puasa katolik Perayaan Rabu Abu Sesungguhnya merupakan kebiasaan Atau suatu tradisi dari umat perjanjian lama Untuk mengungkapkan tanda tobat Atau ungkapan pertobatan terhadap Tuhan Dengan menamburkan debu di atas kepala Atau abu di atas kepala Sebagaimana salah satunya kita bisa lihat Dalam kisah Ayub Ketika ia mengalami penyakit Yang sungguh-sungguh mengerikan Ia duduk di atas abu Atau di atas debu Dan dia menamburkan di atas kepalanya Dan dengan demikian Ia menyatakan perkabungannya Atau kesedihannya Atau pertobatannya kepada Tuhan Nah gereja katolik Mengikuti tradisi yang sama Dalam perayaan Rabu Abu Maka kita tidak heran Bahwa dalam bacaan-bacaan yang kita dengar Pada hari Rabu Abu Membahas tentang Umat perjanjian lama Yang berkabung Yang Menaburkan debu Atau abu di atas kepala mereka Bahkan mereka mengoyakkan jubah Atau pakaian mereka Sebagai ungkapan dari pertobatan Nah Dalam iman katolik Pada hari Rabu Abu Kita juga menerima Atau ditaburkan Abu di atas kepala kita Dengan dibuat tanda salib Yang adalah Tanda kemenangan pengikut Yesus Nah Perayaan Rabu Abu Menandakan Permulaan Masa Prapaska Persiapan Menyambut Hari Wafat Sengsara Wafat Dan Kebangkitan Yesus Nah Untuk mempersiapkan itu Atau untuk mempersiapkan penyambutan itu Gereja mengajak kita Untuk melihat kembali Bagaimana diri kita Apa yang telah kita lakukan selama ini Berkenan kepada Tuhan Atau tidak Oleh sebab itu Sebagai manusia yang tidak luput dari dosa Maka gereja mengajak kita Untuk merenungkan Untuk Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh Manusia yang sementara Dan manusia yang berasal dari debu tanah Dalam bacaan Injil pada hari Rabu Abu Yesus menyampaikan setidaknya Tiga hal Yang pertama Yesus menyampaikan Tentang Bagaimana kehidupan kita Berkaitan dengan Bersedekah Yang kedua Yesus menyampaikan Bagaimana kehidupan Doa kita Dan yang ketiga Yesus menyampaikan Kepada kita Bagaimana Kita harus Berpuasa Dan berpantang Yang pertama Yesus mengajak kita Untuk bersedekah Bersedekah berarti Memberi Berbagi Dengan tulus hati Dan ikhlas Kepada sesama Maka Yesus mengatakan Apa yang diberikan Oleh tangan kananmu Janganlah Diketahui oleh Tangan kirimu Artinya Ketika kita Berbagi dan memberi Kepada sesama Kita diajak Untuk Tidak menghitung-hitung Tidak memamerkan Atau Tidak membanggakan Hal itu Tetapi Kita menyadari Bahwa Sebagai pengikut Yesus Itu adalah Hal Yang sepatutnya Kita lakukan Yang kedua Yesus mengajak kita Melihat hidup Doa kita Bagaimana kita Selama ini Apakah kita Berdoa Hanya sekedar Formalitas Atau Hanya sekedar Supaya dilihat Orang Atau Hanya sekedar Sebagai Bahasa-basi Maka Yesus Mengajak kita Untuk berdoa Masuk ke dalam Kamar kita Dan berdoa Artinya apa Yesus Mengajak kita Untuk masuk ke dalam Diri kita Lebih jauh Dan menyadari Kehendak Tuhan Dan menyadari Apa yang Diinginkan Tuhan Kita lakukan Dalam kehidupan kita Maka Masuk ke dalam Kamar dapat Diartikan Kita diajak Masuk ke dalam Diri kita Sedalam-dalamnya Dan menyadari Apa yang Sebenarnya Dikehendaki Tuhan Untuk kita lakukan Bukan apa Yang saya Kehendaki Supaya Tuhan Lakukan Untuk diri saya Yang ketiga Kita diajak Untuk bermati raga Dan berpuasa Bermati raga Dapat dilakukan Dalam Dengan berbagai cara Ada yang melakukan puasa Ada yang melakukan pantang Melakukan puasa Dalam iman Katolik Tidak hanya Sekedar Untuk tujuan Jasmania Melainkan Untuk tujuan Rohania Tujuan rohania Adalah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Melepaskan Diri kita Dari Kelekatan Terhadap Benda-benda Duniawi Termasuk Makanan Minuman Dan juga Barang-barang Lainnya Semisalnya Bisa juga Handphone Bisa juga Teknologi Atau alat-alat Lainnya Yang membuat kita Jauh dari Tuhan Oleh sebab itu Kita dapat berpantang Terhadap Barang-barang itu Atau makanan Yang kita Sukai Misalnya Garam Misalnya Daging Atau Hal-hal lain Yang dapat Kita lakukan Atau Kita Kita juga Bisa Berpantang Dengan Kita Mengurangi Porsi Makan Kita Mengurangi Porsi Kita Merokok Yang Misalnya Dalam sehari Dua bungkus Maka kita Kurangi Menjadi Setengah Bungkus Atau Porsi Makan Kita Dalam Sehari Kita Makan Lima Kali Nah Sekarang Kita Kurangi Menjadi Dua Kali Atau Sekali Perlu Diingat Bahwa Kita Melakukan Pantang Dan Puasa Itu Bukan Tanpa Tujuan Tetapi Kita Menyisihkan Dari Apa Yang Kita Lakukan Itu Untuk Membantu Sesama Kita Yang Membutuhkan Dan Untuk Merenungkan Bagaimana Kejadian Di Sekitar Kita Yang Kita Saksikan Yaitu Kehidupan Masyarakat Kita Yang Kurang Beruntung Dan Kita Diajak Untuk Kita Menyisihkan Sebagian Dari Apa Yang Kita Tidak Pakai Selama Berpantang Dan Puasa Itu Kita Simpan Dalam Bentuk Uang Atau Dalam Bentuk Apapun Untuk Kita Bagikan Kepada Sesama Yang Tentu Saja Difasilitasi Oleh Gereja Maka Biasanya Ada Yang Namanya Aksi Puasa Pembangunan Dan Kita Diberikan Kesempatan Untuk Berbagi Dan Memberikan Kepada Sesama Kita Maka Berpuasa Yang Berkualitas Adalah Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Dalam Bacaan Pertama Dalam Hari Rabu Abu Adalah Dengan Kita Memberikan Kepada Orang Orang Yang Kurang Beruntung Menyisihkan Yang Terbaik Untuk Mereka Dan Berbagi Kepada Mereka Dengan Tulus Hati Bahkan Dalam Bacaan Pertama Kita Diajak Untuk Memanggil Orang Orang Miskin Ke Rumah Kita Dan Memberi Mereka Pakaian Memberi Mereka Makan Itulah Laku Puasa Katolik Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Berkaitan Dengan Hari Rabu Abu Dan Laku Puasa Katolik Salam Sejahtera Untuk Kita Dan Sampai Jumpa Dalam Pembahasan 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 Selanjutnya Pembahasan